Kalau kamu menanggapi Kan banyak ya Maksudnya Gak cuman orang yang suka aja Yang soal konten kamu Kan pasti ada orang yang gak suka juga kan Soal konten kamu Pasti ada kan Nah kamu pernah gak sih Dapet komentar yang gak enak banget Soal konten kamu Sering Maksudnya sering tuh Kalau udah masuk Instagram Pasti komennya aneh-aneh gitu Kayak dikatain Digatain alay Cuma setelah aku review Tiap konten creator yang masuk di Instagram Emang kayak gitu Komennya pasti Kayak berbeda banget Dari TikTok gitu Jadi kayak beda lahan ya Ibaratnya Iya pas aku start tuh Emang orang-orangnya kelihatan banget Ya aduh Lebih parah gitu Kayak mau Ya it's okay Kalau aku dikritik mungkin Sama orang yang mungkin Aku ngerasa dia tuh Lebih pantas gitu Lebih pantas dalam artian Kalau dia punya konten juga Atau dia punya konten Sedangkan ini tuh orang-orang yang kayak Setelah aku start mungkin Oh anak-anak Ya gitu lah Kayak yaudahlah gak usah diinin Cuman kayak aku tuh ngerasa Kalau di Instagram tuh Setelah baca komen tuh Kita bisa ngelatih mental juga gitu Komen-komennya bisa kita jadiin Ternyata ada ya orang yang gak suka sama kita Jadi Kalau kita merasa dinaik terus Dipuji terus tuh bakal Lupa juga sama daratan Jadi kayak Hal-hal itu tuh Perlu banget buat ngingetin diri kita Kalau Ada juga nih loh yang gak suka sama kamu Kamu juga harus interpeksi gitu Betul-betul Jadi reminder ya Biar gak Gak terlalu Terbawa arus Betul Tentaran Terus Tapi kamu itu gak sih Pernah kayak overthinking gitu gak sih Gara-gara Gara-gara mikirin Mikirin ini Mikirin komentarnya Si Yorgenet itu Gitu Pernah Tapi tuh Kepikirannya Pas aku juga Pasal lagi ada masalah Jadi kayak Kepikirannya itu Tambahan ya Oh ternyata bener ya Omongan ini Oh ternyata bener Pernah kayak gitu Cuman lama-kelamaan kayak Yaudah Lama-lama lagi Yaudah lah ya Ngapain dipikinin juga Bener-bener Semua orang Buat suka sama kita Betul Betul banget Betul banget Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sub indo by broth3rmax